Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jumpa kembali dengan saya Rudi di channel Kulik. Pada kesempatan kali ini saya akan kembali lagi untuk membawakan sebuah kisah misteri yang tentunya semoga saja dapat menghibur kalian semua. Dan seperti biasa, yuk daripada kita lama-lama langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Bismillahirrahmanirrahim. Suasana khas desa pedalaman sangat terasa ketika Fajar mulai memasuki gerbang masuk menuju desa kelahirannya itu. Di desa yang sudah hampir 15 tahun ia tinggalkan. Dan kini dia kembali ke sana karena Ulpia yang merupakan anak dari pamanya itu akan segera menikah di bulan depan. Desa yang sudah hampir 15 tahun ia tinggalkan. Dan kini dia kembali ke sana karena Ulpia yang merupakan anak dari pamanya itu akan segera menikah di bulan Maret tersebut. Senyuman mengembang di wajahnya ketika ia berpapasan dengan beberapa orang warga. Setelah kurang lebih 15 menit berjalan santai masuk melewati gerbang desa, Fajar akhirnya sampai di halaman rumah pamanya itu. Di sana rupanya sudah dipasangi tenda dan banyak terlihat ibu-ibu yang sedang membantu tuan rumah untuk menyiapkan bumbu-bumbu masakan. Assalamualaikum Ucap Fajar begitu berada di depan pintu. Waalaikumsalam Jawab seseorang dari dalam. Rupanya itu adalah sang bibi. Raut wajahnya nampak kaget begitu melihat siapa yang datang. Fajar, kamu kenapa kesini? Sudah izin orang tua. Orang tuamu tahu kalau kau kemari. Tanya bibinya menunjukkan raut wajah kekhawatiran. Saya sudah izin, bi. Si bibi terdiam. Ia nampaknya masih tak percaya dengan jawaban kepenakannya tersebut. Memangnya kenapa si bi? Apa saya tidak boleh hadir di pernikahannya Ulpi? Si bibi menarik nafas panjang. Wajahnya yang semula tegang langsung berubah. Siapa yang gak boleh? Kamu boleh kok disini sampai kapanpun kamu mau. Ayo masuk. Fajar mengikuti bibinya ke dalam. Ia diantarkan ke sebuah kamar yang berukuran 2x3 meter. Saat pintu kamar dibuka, matanya langsung tertuju pada poster-poster artis ternama yang dipajang di dinding kamar tersebut. Kamu istirah dulu saja ya. Pasti lelah sekali kan dari kota kemari. Bibi mau ke belakang dulu ya. Iya bi, terima kasih ya. Fajar meletakkan tasnya di ujung kasur kapu tanpa ranjang tersebut. Kemudian ia mulai mengeluarkan beberapa pakaiannya dan menyusunnya di atas rak yang ada di kamar tersebut. Ia juga mengeluarkan HP dan laptopnya. Namun di desa itu nampaknya masih sangat jauh tertinggal dari desa-desa lain. Sinyal dan listrik sama sekali tak ada. Waduh, gumam Fajar. Suara ketukan pada pintu kamarnya terdengar. Fajar bergegas berdiri membuka pintu. Disana berdiri seorang gadis cantik yang mengenakan daster motif bunga dengan tangan yang membawa nampan berisi teh dan kue apam. Fajar nampak terpanam menatap gadis itu. Kenal gak sama aku kak? Tanya gadis cantik tersebut seraya tersenyum. Siapa ya? Si gadis tertawa kecil. Aku iwi, adiknya kak Ulpi. Fajar menepuk jidatnya. Astaga, aku benar-benar tak mengenalimu. Padahal waktu itu kamu pernah mampir ke rumah sama paman. Tapi sungguh, aku tidak mengenalimu tadi. Karena kamu sudah makin cantik dan sudah banyak perubahan sekarang. Fajar Fajar membuat pipi gadis itu memerah. Itu sudah 4 tahun berlalu kak. Ucapnya malu-malu. Mereka mengobrol lama sekali. Dan sesekali terdengar candaan ringan dari keduanya yang langsung membuat kelak tawa. Jadi ini kamarnya Danis. Pantas banyak sekali poster-poster Mika Tambayong. Oh iya, Danis sekarang dimana? Wajah iwi seketika berubah. Yang tadinya tersenyum ceria, kini wajah itu muram dan menunduk. Kakak gak tahu kalau kak Dhani sudah meninggal. Ujarnya balik bertanya. Fajar nampak kaget. Wajahnya menunjukkan raut ketidakpercayaan. Meninggal? Iya kak. Sudah 1 tahun yang lalu. Dia terjatuh dari pohon ketika mengambil madu di hutan. Jasadnya ditemukan dengan keadaan tidak utuh lagi kak. Menurut teman-temannya yang berangkat bersama. Sewaktu tiba di hutan, ia memisahkan diri dan pergi sendirian mencari sarang lebah. Jangan-jangan, itu pembunuhan. Teman-temannya sudah diselidik polisi belum? Tanya Fajar. Iwi menggeleng. Sebelumnya kan, Dhani memisahkan diri dari teman-temannya. Lalu kemungkinan dia menemukan pohon yang ada sarang lebahnya. Setelah dia naik, bisa jadi dia kena gigit sesuatu atau pengaman yang digunakan tidak berfungsi dengan baik. Sehingga ia terjatuh. Saat tubuhnya menimpa tanah, kemungkinan dia sudah kehilangan nyawanya. Dan akhirnya, jasadnya itu dimakan oleh binatang buas di hutan. Abah pasrah dan sudah ikhlas dengan meninggalnya Danis. Karena kami percaya, itu bukan pembunuhan kak. Fajar mengerutkan alisnya. Ia masih tak percaya. Sudah, jangan terlalu dipikirkan. Di sini sudah bukan hal baru lagi. Ada kesalahan seperti itu kak. Tiga bulan yang lalu pun, ada kejadian yang sama dengan Danis. Bedanya, jasadnya ditemukan di hilir sungai terjerat bakah yang menjuntai. Tubuhnya benar-benar sudah membengkak dan berisi air. Aku sampai bergidik kalau ingat itu lagi kak. Cerita Iwi. Terdengar panggilan dari arah luar memanggil nama gadis cantik tersebut. Bergegas, ia beranjak dan keluar dari kamar. Fajar melihat kesekelilingnya. Ia memperhatikan setiap sudut kamar yang berukuran kecil tersebut. Tiba-tiba matanya terpaku pada sebuah huruf yang ada di dekat poster Dude Herlino itu. Karena penasaran dengan huruf yang ia duga adalah tulisan Danis, Fajar pun lantas melepaskan paku yang sudah berkara dari poster tersebut. Halimunan? Apa itu halimunan? Ujar Fajar nampak bingung dengan tulisan itu. Fajar, makan dulu yuk. Panggil bibinya menjulurkan kepala ke dalam membuat Fajar sedikit kaget. Ia gelakapan dan langsung menganggup. Sebelum keluar kamar, Fajar membenarkan kembali letak poster tersebut. Lantai papan itu berbunyi ketika ia melangkah menuju ke dapur. Terlihat beberapa orang, ibu-ibu menatapnya dengan tajam. Sebenarnya Fajar agak risih ditatap seperti itu. Seperti tahu apa yang dirasakan Fajar, Iwi langsung menarik tangan pemuda itu kemudian membawanya menuju ke arah meja makan bundar yang berada di sudut ruangan dapur. Di meja bundar itu tersedia satu wadah nasi yang masih mengepulkan asap. Satu mangkok besar kangen pas santan dan ikan asin goreng beserta sambal lombok yang langsung membuat cacing-cacing di perut Fajar mulai merontak-rontak kegirangan. Iwi dengan sangat cekatan menyendok nasi ke dalam piringnya dan Fajar. Ayo makan kak, aku juga belum makan dari tadi pagi soalnya disuruh-suruh terus sama mama. Siapa itu? Salon Iwi ya? Bukan, itu keponakan saya dari kota, anaknya Solihin. Oh, anak yang waktu itu sempat di bawah hal. Potong bibik dengan cepat. Dan ibu-ibu itu pun kemudian terdiam. Dan ibu-ibu itu pun kemudian terdiam. Fajar nampak kecewa dan juga sangat penasaran dengan apa yang sebenarnya tadi akan ibu-ibu itu katakan. Kha, jangan diambil hati ya. Orang-orang di sini memang seperti itu. Bisik Iwi. Wik, kamu tahu nggak apa yang dikatakan ibu-ibu tadi? Anak yang di bawah, di bawah siapa? Apa anak itu benar aku? Tanya Fajar ketika ia membantu gadis cantik tersebut mengangkat jemuran. Aku juga nggak tahu apa maksud perkataan mereka. Sudahlah, Kak. Jangan terlalu dipikirkan. Tidak penting juga, kok. Fajar, kapan sampai kemari? Abah mamamu sehat. Aduh iwi, Fajar baru datang kok. Kamu suruh mengangkat jemuran segala. Bukan, om. Ini memang saya yang mau bantu tiwi. Sang paman merangkul bahu Fajar sambil tersenyum cerah. Nampak sekali pamannya itu begitu sangat menyayanginya. Sekilas Fajar menatap wajah cemrut iwi menatap kepadanya. Fajar diajak mengobrol sampai malam hari. Dan ketika jam menunjukkan pukul 9 malam, barulah obrolan itu berakhir. Di dalam kamar, Fajar memijit-mijit rahangnya yang terasa sakit karena terlalu lama berbicara dan tersenyum. Kemudian ia merebahkan tubuhnya di atas kasur sambil memijamkan mata. Malam itu Fajar bermimpi aneh. Ia melihat dirinya sendiri duduk di sebuah pelaminan bersanding dengan seorang perempuan yang sangat cantik. Awalnya nampak biasa-biasa saja. Namun kemudian tamu-tamu yang hadir satu persatu mulai naik ke atas untuk menyalami sang pengantin. Yaitu Fajar dan perempuan yang entah siapa. Saat tamu pertama menyalaminya, terasa sekali tangan itu nampak kaku dan sangat dingin. Begitu Fajar menatap orang tersebut, ia ditatap balik dengan tatapan yang mengerikan. Yang membuatnya langsung menundukan kepala. Dan anehnya tamu-tamu yang naik untuk menyalaminya itu seperti tak ada habis-habisnya. Ada terus dan terus. Namun yang paling aneh adalah ketika Fajar mulai menyadari bahwa setiap tamu itu tidak memiliki garis di bawah hidung atau garis di atas bibir karena semuanya itu rata. Kemudian yang paling mengerikannya lagi adalah tamu-tamu itu perlahan-lahan mulai memalingkan kepalanya menatap Fajar. Fajar terbangun dengan keadaan tubuh yang basah oleh keringat. Astaga, untung hanya mimpi ucapnya. Dari arah luar terdengar sayup-sayup orang mengobrol, namun tak begitu jelas. Setelah sedikit lebih tenang, Fajar pun lantas beranjak dari tempat tidur dan kemudian berjalan keluar kamar. Eh, Fajar, sudah bangun kamu nak. Tegur pamannya seberi tersenyum ramah. Iya om, cuci muka dulu sana. Ini ada kopi dan singkong bakar. Suruh sang pamam. Fajar berjalan ke arah kamar mandi. Kamar mandi itu tidak terlalu besar hanya berukuran 1x1,5 meter saja. Namun terlihat begitu nyaman dan peralatan mandinya pun tertata dengan sangat rapi. Dari kemarin saya nggak melihat Ulpi ya. Kemana dia om? Tanya Fajar. Sang paman menuangkan kopi hitam dari dalam teko ke gelas kosong untuk Fajar. Senyum selalu merekah dari bibir sang paman. Ulpi ada di dalam kamarnya. Lagi dilarang keluar. Makan minum diantarkan ke dalam. Biar cahaya pengantinya nanti terlihat lebih. Oh. Fajar menyeruput kopi hitam tersebut dan mengambil sepotong singkong bakar yang sudah pamannya kupas. Oh iya Jar. Itu orang tuamu kemari kan nanti kalau hari hanya? Insya Allah paman. Belum tahu juga saya. Mereka bilangnya memang mau kemari. Tapi kemarin Abah baru saja berangkat ke Kalimantan Timur. Karena ada urusan pekerjaan om. Ya sudah lah. Apa-apa. Yang penting sudah ada kamu yang mewakilkan mereka. Jam dinding baru menunjukkan pukul 4 subuh. Dan suara adhan lama-lama terdengar dari kejauhan. Habiskan kopi mujar. Kita sholat. Ajak sang paman. Fajar pun menurutinya. Setelah itu ia mengganti pakaiannya dengan celana jeans panjang dan kemeja kotak-kotak. Fajar tidak membawa sarung apalagi baju untuk sholat dan peci. Karena memang dia sendiri jarang sholat jika di rumah. Saat akan keluar kamar. Ia berpapasan dengan Iwi. Mau kemana kak? Mau ikut sholat ke masjid? Bah. Mendengar jawaban Fajar. Iwi malah memanggil ayahnya. Sudah apa nak? Ini kak Fajar mau ke masjid. Masa pakainya begini? Nanti malah jadi bahan-bahan bapak-bapak di masjid loh bah. Ujar Iwi menunjuk Fajar. Kamu gak bawa sarung ya Jar? Fajar menggeleng. Kalau peci, bawa gak? Lagi-lagi Fajar menggeleng. Bi, ambilkan sarung dan pecinya aba di kamar Gi. Suruh paman pada Iwi yang tersenyum-senyum menatap Fajar. Wajah Fajar memerah karena malu ketika ia bahkan tak bisa memasang sarung dengan benar. Sebelangnya dari masjid, Fajar berjalan lebih ke belakang dari pamannya dan orang-orang lainnya. Ketika Fajar menoleh sedikit ke samping, ia melihat seseorang berjalan dengan menyeret kakinya. Wajahnya tak terlihat jelas karena orang itu menunduk. Tapi Fajar tak menghiraukannya. Ia kembali melangkah dan memikirkan banyak hal dalam benaknya. Dan ketika hampir sampai di rumah pamannya, Fajar lagi-lagi menoleh ke samping. Rupanya orang itu sudah tidak ada lagi. Singkat cerita, pagi itu mereka berkumpul di dapur untuk menikmati sarapan. Telur dadar dan nasi goreng putih buatan bibiknya terasa begitu sangat nikmat. Fajar sampai menambah beberapa kali pagi itu. Itukah yang disebut sarapan? Tanya Iwi bergurau. Jadi cantik itu nampaknya mulai berani kepada Fajar. Sehabis makan, Fajar membantu pamannya untuk membuka penutup kayu bakar yang akan digunakan untuk memasak nasi di acara pernikahan Ulpi. Dua orang bapak-bapak datang dan langsung mengajak pamannya pergi. Fajar, paman ada urusan sebentar ya nak. Kamu istirahat saja di rumah. Nanti mintalah Iwi mengajakmu jalan-jalan. Kalau-kalau kamu mau keliling kampung. Ujar pamannya sebelum pergi. Fajar menganggup. Iya om. Sekitar pukul 8 pagi banyak ibu-ibu yang datang untuk bantu-bantu. Iwi duduk di dekat Fajar sambil menyekah keringatnya. Wajahnya nampak lelah. Kenapa? Capek kak. Disuruh-suruh terus sama mama. Baru subuh tadi, baru sekarang bisa duduk. Mau jalan-jalan gak? Tanya Fajar. Ayo. Setelah berpamitan pada bibiknya, Fajar dan Iwi pun berjalan-jalan mengelilingi desa. Dan ketika mereka sampai di ujung desa, Fajar melihat ada dua akar yang sangat aneh mirip seperti pintu. Di bagian ujung atas dan bawahnya saling mengikat. Bagus yawi akar itu. Ujar Fajar seraya melangkah mendekat. Namun sebelum Fajar menyentuh akar tersebut, Iwi langsung menarik tangan Fajar dengan keras. Sehingga membuat Fajar tersentah kaget. Maaf kak, tapi itu tidak boleh disentuh. Ujar Iwi masih menarik tangan Fajar untuk menjauhi akar tersebut. Kenapa? Itu kan cuma akar. Iya, tapi akar itu gak boleh disentuh. Ujar Iwi. Ya tapi kenapa? Melarang harus ada alasannya dong. Itu gerbang menuju dunia halimunan kak. Hah? Adakah yang seperti itu? Sssst. Mendengar pertanyaan Fajar yang tak ada habisnya itu membuat kepala Iwi menjadi katal. Kak, walaupun kakak ini besarnya di kota, tapi kakak harus ingat, kalau disinilah kampung kelahiran kakak. Jadi tolong hormati kak. Dan kejadian ini jangan sampai abah ataupun mamaku tahu. Oke-oke, tenang saja. Jawab Fajar sedikit kecewa. Ayo pulang. Ujar Iwi sembari menarik tangan Fajar seperti seorang ibu yang sedang mengajak anaknya pulang. Sesampainya di rumah, jam sudah menunjukkan pukul satu siang. Tak terasa mereka sudah berjalan-jalan cukup lama sekali. Mereka berdua langsung disuruh makan ke dapur oleh bibiknya Fajar. Selesai makan, Fajar masuk dalam kamar. Ia memikirkan mimpinya semalam. Malam harinya, Fajar sedikit kesusahan untuk tidur. Karena obrolan nyaring beberapa orang bapak-bapak yang tengah bergadang untuk berjaga di luar rumah. Tapi akhirnya Fajar bisa tertidur juga setelah memasang headset di telinganya. Lagi-lagi Fajar bermimpi aneh. Dalam mimpinya itu, ia mendapati dirinya sendiri berada di sebuah hutan. Hutan itu begitu gelap, sampai-sampai Fajar tak bisa melihat tangannya sendiri. Nafasnya terengah-engah. Dan sayup-sayup dari kejauhan terdengar suara beberapa orang menyerukan sebuah kata yang sangat aneh dan tapi terdengar tak asing di telinga Fajar. Fajar mencoba berlaris ketika ia melihat banyak cahaya yang menghampirinya. Namun saat itu kakinya seolah-olah kram dan ia akhirnya terjatuh. Orang-orang itu pun menemukannya. Mereka mengelilingi Fajar sambil mengarahkan obor padanya. Wajah orang-orang itu terlihat sama dan tak memiliki garis di atas bibir dan bawah hidung. Mereka perlahan-lahan membungkuk dan melotot menatap Fajar. Saat itu Fajar berteriak. Namun suaranya tak terdengar. Ia menutup matanya dan kemudian ia pun terbangun dari tidurnya dengan keadaan tubuh yang basah oleh keringat. Nafasnya tak beraturan. Ia takut dan sangat ketakutan mengingat mimpi aneh yang sudah dua malam berturut-turut ia alami semenjak berada di desa tersebut. Apakah ini kualat karena aku tidak izin pada orangtuaku dan berbohong pada paman dan juga bibi, batinya. Fajar, bangun nak, kita sholat yuk. Fajar suara dari arah luar pintu kamar. Fajar menarik nafas panjang beberapa kali lalu beranjak dari tempat tidur. Ia mandi dan kemudian mengganti baju. Di perjalanan menuju masjid, Fajar hanya terdiam. Bahkan ketika pamannya mengajaknya berbicara pun, Fajar cuma menjawabnya dengan singkat. Saat pulang dari masjid, lagi-lagi Fajar melihat orang yang sama berada di sampingnya. Berjalan dengan menyeret kaki itu seolah tahu sedang diperhatikan oleh Fajar dan ia pun kemudian mengangkat wajahnya dan menata Fajar. Fajar melotot dan nampak sangat kaget melihat rupa dari orang yang berada di sampingnya tersebut. Wajahnya mirip sekali dengan orang-orang yang berada di mimpinya. Ia tak memiliki garis di atas bibirnya. Aman, teriak Fajar. Dan, tubuhnya ambruk ke tanah. Paman dan beberapa orang lainnya terlihat khawatir. Mereka mencoba membangunkan pemuda itu, namun sepertinya Fajar sudah tak sadarkan diri. Akhirnya, Paman dan orang-orang itu pun mengangkat tubuh Fajar dan membawanya ke rumah. Pelan-pelan, Fajar membuka matanya. Saat ia sadar, matahari sudah tinggi sekali kala itu. Saya kenapa, Paman? Seharusnya Paman yang bertanya, kenapa kamu bisa pingsan seperti tadi? Kamu sakit. Fajar terdiam. Ia kembali mengingat kejadian sepulangnya dari masjid subuh tadi. Saya melihat orang yang sangat mirip dengan yang ada di mimpi saya dua malam berturut-turut ini. Dia, dia tidak memiliki garis di atas bibir. Paman menarik nafas panjang. Seperti apa orangnya yang kamu lihat tadi? Ia selalu berjalan di samping saya, Paman. Wajahnya pun selalu menunduk dan kakinya pincang. Tapi tadi saat saya memperhatikannya, dia malah menata balik saya. Dan saya kaget begitu melihat wajahnya. Wajahnya benar-benar sama dengan orang-orang yang hadir di mimpi saya, Paman. Fajar pun menceritakan tentang mimpinya. Sang Paman mendengarkan dengan sangat antusias. Sesekali alisnya mengerut dan kemudian menggeleng-gelengkan kepalanya. Saya juga mendengar apa yang mereka ucapkan, Paman. Kata-kata itu aneh, tapi tidak asing bagi saya. Saya lupa di mana saya pernah mendengar kata-kata itu. Fajar, apakah kamu ingat sesuatu yang dulu pernah kamu alami selagi kamu masih kecil? Fajar menggeleng. Saat itu, usiamu baru menginjak 6 tahun. Kalau tidak salah, dulu kamu pernah diculik oleh orang-orang halimunan. Abahmu dan kami juga warga kampung sini mencarimu selama beberapa hari. Tapi kami sama sekali tak berhasil menemukanmu. Kamu hilang bagaikan di talan bumi. Bahkan jejak si penculik pun tak ditemukan. Sampai kemudian, Seseorang tetua desa yang bergelar Kaisaluek mengatakan bahwa kau sudah dibawa oleh bangsa halimunan. Bangsa yang kehidupannya sama seperti kita ini hanya saja berbeda dimensi. Entah apa tujuannya mereka menculikmu saat itu. Kaisaluek pun tak tahu alasannya. Tapi beliau menyanggupi untuk mengambilmu kembali dari mereka. Dan kami ingat betul saat Kaisaluek memasuki akar yang mirip seperti pintu itu. Yang beliau katakan adalah gerbang menuju desa tempat bangsa halimunan itu berada. Cukup lama sekali beliau tak kembali. Namun, saat kami sudah hampir putus asa, terdengar suara tangisan anak kecil yang keluar dari akar tersebut. Saat itu keadaan benar-benar gelap. Kaisaluek menuntun anak kecil itu ke arah kami. Dan menyerahkannya kepada abahmu. Semenjak saat itu, Kaisaluek menyuruh orang tuamu agar pindah ke tempat lain. Supaya kau gak dibawa oleh mereka lagi. Karena Kaisaluek yakin bahwa mereka pasti akan terus mengincarmu. Cerita sampamu. Fajar menarik nafas panjangnya. Jadi, itu alasannya kenapa aku tidak diperbolehkan kemari ya. Gumamnya tanpa sadar. Jadi, kau berbohong tentang orang tuamu yang memberimu izin, nak. Ujar pamannya dengan mata melotot. Maafkan saya, paman. Saya mengaku saya memang berbohong tentang hal itu. Tapi saya punya alasan kenapa saya berbohong. Saya sangat rindu dengan kampung halaman saya ini, paman. Dan saya juga ingin sekali menghadiri acara pernikahan ulpi. Sang paman mengalihkan pandangannya ke arah poster. Sampai hari acara itu. Kau harus tetap hati-hati dan jangan pernah berjalan-jalan sampai ke ujung kampung. Ujar paman akhirnya. Fajar yang merasa senang tentu langsung menyanggupi. Toh, dia juga tak ada keperluan sampai ke ujung kampung. Pikirnya. Semenjak sore tadi, di samping rumah sudah banyak sekali orang-orang yang mulai menanak nasi untuk acara ijab kabul malam itu. Bergantang-gantang beras bergantian dimasak. Wangi aroma masakan pun menyebar terbawa angin. Membuat perut menjadi lapar. Paman dan bibinya juga tentu sangat sibuk di malam itu. Fajar keluar dari kamar dengan penampilan yang sangat terapi. Walaupun wajahnya nampak sedikit pucat, tapi ia terlihat sangat tampan malam itu. Ih, gantengnya kakak sepupuki ini. Canda gadis itu tersenyum. Duh, rasanya kepalaku semakin besar kalau dibuji oleh gadis cantik ini. Balas Fajar dengan tawa. Malam itu barulah Fajar melihat Ulvi. Ulvi begitu sangat cantik dengan gaun putihnya. Hai, apa kabar? Sapa Ulvi tersenyum. Baik. Wah, kau cantik sekali Ul. Aku jadi penasaran dengan pria beruntung itu. Ujar Fajar membuat wajah Ulvi seketika memerah. Meski mereka tinggal di daerah yang berbeda, bahkan jarang bertemu, tapi mereka cukup akrab satu dengan yang lainnya. Ijab Kabul sebentar lagi akan dilaksanakan. Calon suami Ulvi pun terlihat sudah duduk di depan penghulu. Setelah selesai ijab Kabul, Fajar langsung mengucapkan selamat pada pasangan itu. Acara di luar rumah pun dimulai. Mesin besar penyalur listrik milik desa dihidupkan untuk menyalakan sosis tam sebagai acara hiburan malam itu. Warga nampak senang dan bersuka ria. Fajar pun beberapa kali ikut bernyanyi di atas panggung. Namun ada yang aneh pada acara malam itu. Dengan jumlah warga yang bisa dibilang tak terlalu banyak tersebut, nasi dan lauk pauk untuk acara malam itu habis tak tersisa. Sampai-sampai ibu di dapur gelapakan memasak untuk tamu-tamu yang tak kebagian makanan. Padahal warga tak ada yang membungkus makanan tanpa izin. Tapi anehnya nasi dan lauk pauknya habis tak tersisa. Tamu-tamu yang hadir pun sangat banyak. Sampai-sampai halaman dan sekitaran panggung padat oleh tamu. Ini berapa desa yang diundang? Tanya seorang warga pada pamahnya Fajar yang nampaknya juga tak kalah bimu. Dengan kedatangan tamu-tamu sebanyak itu, Fajar sendiri merasakan bulu kuduknya selalu berdiri kalau ia berkatan dengan tamu-tamu tersebut. Ada yang aneh? Itulah yang Fajar pikirkan saat itu. Fajar mencuri-curi pandang ke sebelahnya, di mana seorang perempuan tengah duduk menyantap makanan. Perempuan itu menakan kebaya merah dan rambut yang disanggul dengan hiasan bunga-bunga melati di kepalanya. Sepertinya kamu bukan dari desa sini ya? Tanya Fajar memberanikan diri. Perempuan itu berhenti menyendok makanannya dan terdiam untuk beberapa saat. Kemudian ia menoleh ke arah Fajar. Sepintas tak ada yang aneh, wajahnya cantik dan manis. Tapi ada sesuatu yang tak ia miliki, yaitu garis di atas bibir. Jantung Fajar berdegup dengan kencang. Perlahan-lahan ia berdiri dan bermaksud untuk masuk dalam rumah. Namun langkahnya terhenti ketika perempuan itu berkata hal yang sama seperti apa yang ada di dalam mimpinya. Dan seketika orang-orang yang berada di sana ikut menatap Fajar. Kepala Fajar terasa pusing begitu menyadari semua orang itu tak memiliki garis di atas bibirnya. Astagfirullah, astagfirullah, ucap Fajar. Nafasnya tersengal. Ia memberanikan diri untuk berlari menjauhi orang-orang aneh tersebut. Namun matanya seakan ditutup oleh sesuatu. Ia sama sekali tak melihat rumah pamanya. Bahkan panggung tempat acara karokean itu pun hilang tak berbekas. Fajar panik. Ia berlari menjauh. Bukan hanya rumah pamanya saja. Tapi rumah-rumah di desa itu ikut lenyap dari pandangan Fajar. Sejauh mata memandang, hanya pepohonan yang ada di sana. Fajar terus melangkahkan kakinya sampai kemudian tubuhnya menabrak seseorang. Orang itu tinggi dan besar. Ia menatap Fajar sambil mengatakan sesuatu. Kata-kata yang ada di dalam mimpinya. Ketikan, ketikan. Teriak Fajar mulai menangis. Lalu semuanya menjadi gelap. Saat terbangun Fajar sudah berada di ruangan yang sangat aneh. Namun nampak tidak asing baginya. Rasanya ia pernah berada di tempat itu. Tapi entah kapan ia juga tak tahu. Apa ini semacam dejavu? Tidak, ini pasti mimpi. Seseorang siapa saja. Tolong bangunkan aku dari mimpi buruk ini. Jajar Fajar membatin. Sementara di rumah pamannya, Iwi sibuk mencari-cari Fajar yang gak kelihatan semenjak tadi. Bah, Kak Fajar kemana? Coba cari di kamar. Mungkin dia sudah tidur. Sudah bah, tapi gak ada. Sang Paman akhirnya ikut mencari Fajar. Namun Fajar tak ditemukan. Pamannya mulai panik kalah itu. Apalagi setelah menyadari bahwa tamu-tamu yang banyak tadi sudah menghilang. Tak menunggu sampai acara selesai, Sang Paman meminta bantuan pada beberapa orang warga untuk mencari keponakannya tersebut. Namun setelah mencari hingga pukul 2 dini hari, Orang-orang itu menyerah dan berjanji akan melanjutkan pencarian esok harinya. Ya Allah, kemana anak ini? Kan waktu itu, aku sudah menyuruhmu untuk mengantarnya pulang. Tapi kau biarkan dia tinggal di sini. Kalau sudah begini, kemana kita akan mencarinya? Tak ada gunanya saling menyalahkan, Mbah. Mbah, sekarang kita pikirkan saja cara untuk menjemput Fajar. Ujar Ulvi menengahi. Kalau hanya berkata itu mudah, Pi. Masalahnya sekarang, kemana kita meminta bantuan untuk menjemput si Fajar? Kaisal Wek bahkan sudah lama meninggal. Tidak ada lagi orang yang mau membantu. Apalagi sampai mempertaruhkan nyawanya. Paman tak berkata apa-apa. Beberapa kali ia menghala nafas panjangnya. Apa yang dikatakan istrinya itu memang benar adanya. Pagi harinya warga mulai berkumpul di halaman rumah itu. Acara pernikahan yang seharusnya dilanjutkan di pagi hari terpaksa harus ditunda karena mereka akan mencari Fajar terlebih dahulu. Paman berjalan di depan untuk memimpin kelompok pencarian. Beliau langsung menuju ke ujung kampung. Berdiri mematuh menatap akar yang berbentuk pintu tersebut. Bismillah. Ucapnya sebelum masuk. Namun tak terjadi apa-apa. Paman masih berada di dunia manusia. Bahkan setelah beberapa kali mencoba keluar masuk akar tersebut, beliau tetap tak berpindah. Kau yakin dia dibawa lagi oleh halimunan? Iya. Karena dulu Kaisal White juga bilang bahwa anak itu pasti akan terus diincar. Paman Fajar terduduk di dekat akar tersebut. Ia menangis, menyesal karena sudah membiarkan Fajar tinggal di desa itu. Di waktu yang bersamaan, di rumah Paman orang tua Fajar rupanya datang untuk menghadiri acara pernikahan Ulpi. Mereka yang tak tahu kalau Fajar datang ke sana nampak bingung melihat pengantin yang tak berhias. Apa kami datang terlalu awal? Wah syukurlah kalau begitu. Berarti kami bisa melihat ijab kaburnya nanti malam. Ujar ibunya Fajar sumberinglah. Bibik yang mendengar perkataan itu seketika menangis sesenggukan. Ia tak tahu harus bercerita dari mana. Yang pasti saat itu bibik terus-terusan meminta maaf pada kedua orang tua Fajar. Setelah agak tenang, bibik kemudian mulai menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Tidak mungkin Fajar membohongiku. Waktu itu dia mengatakan pada kami mau liburan bersama teman-temannya. Sanggah ibunya Fajar setengah tak percaya. Maafkan aku kak. Isak bibik Fajar. Dengan tergopoh-gopoh ayahnya Fajar yaitu Pak Solihin segera keluar rumah untuk menuju ke ujung desa. Sesampainya di sana, ia melihat pamannya Fajar tengah duduk dan menangis. Allahu Akbar ya Allah. Isak ayahnya Fajar terduduk lemas. Paman berusaha menenangkan saudaranya itu. Tiba-tiba datanglah suami Ulvi bersama dengan seorang nenek-nenek berkebaya. Dimana gerbangnya? Tanya beliau. Semua orang yang berada di sana nampak kaget. Cepat kalau tidak pemuda tersebut akan dinikahkan dengan gadis dari bangsa Halimunan itu. Kalau sudah dinikahkan, dia tidak akan bisa kembali ke dunia ini. Itu, disitu. Tunjuk paman dengan cepat. Jari-jarinya gemetar. Mana pinangnya? Ujar si nenek pada suami Ulvi yang membawa banyak sekali pinangan. Si nenek melangkah menuju ke pintu yang merupakan gerbang penghubung antara dua dimensi berbeda tersebut. Beliau mengeluarkan sepah sirihnya lalu melangkah masuk. Dan anehnya beliau menghilang dari pandangan orang-orang. Sama seperti Kai Salwek pada 15 tahun yang lalu. Fajar yang berada di ruangan itu mendengar tawar-menawar untuk dirinya. Seorang laki-laki bertubuh besar membuka pintu dan menariknya keluar. Rupanya nenek itu menawarkan pinangan yang dibawanya untuk ditukar dengan Fajar. Aneh sekali, pikir Fajar saat itu. Tapi mereka nampaknya sangat tertarik dengan tawaran pinangan tersebut. Sampai kemudian seorang laki-laki tua datang dan mengiakan pertukaran tersebut. Setelah dil, si nenek lantas menarik tangan Fajar. Ikuti aku kalau kau ingin pulang dan jangan sesekali menoleh ke belakang. Ujarnya sambil terus melangkah keluar dari desa itu. Sepanjang jalan nampak berkabut. Bau-bau aneh terus tercium. Jangan menengok ke belakang atau kalau tidak kita berdua akan mati di sini. Ujar si nenek lagi. Mendengar hal itu Fajar tentu sangat takut. Bahkan ia berjalan sambil memecamkan matanya. Meski panggilan-panggilan di belakang terdengar mendayu-dayu. Akhirnya mereka berdua berhasil keluar dari gerbang penghubung itu dengan selamat. Kabut telah menghilang begitu Fajar melangkah keluar dari gerbang. Gerbang yang sebelumnya terlihat megah, kini nampak seperti akar terikat bila dilihat dari dunia manusia. Fajar ambruk, ia terjatuh pingsan. Sebaiknya bawa penghubung ini pergi. Dan kalau bisa, jangan kembali lagi kemari. Ujar si nenek. Usut punya usut, ternyata nenek itu adalah nenek kandung dari suaminya Ulfi. Hanya saja selama ini beliau tinggal seorang diri di tengah hutan. Karena beliau mempunyai seorang suami dari bangsa Halimunan. Dan terjawab sudah mengapa banyak tamu-tamu yang datang di acara Ijab Kabul semalam. Rupanya tamu-tamu itu adalah keluarga suaminya Ulfi dari bangsa Halimunan. Pantah saja suaminya Ulfi terlihat biasa-biasa saja di malam acara itu. Ada beberapa hal yang tidak dapat dijelaskan oleh sinara sumber dalam ceritanya. Jadi harap maklum jika ceritanya kurang sempurna. Dan selesai. Itulah sedikit cerita yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih sudah menonton video di channel Kulit. Jangan lupa tekan tombol like, share, dan komen. Tekan subscribe untuk mengikuti video kami selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.